Akses jalan utama Poros Trans Sulawesi yang menghubungkan Nrekang, Sidrat, dan Pinerang telah dapat dilalui. Sebelumnya dilaporkan bahwa terjadi longsor di wilayah tersebut pada Jumat 3 Mei 2024 yang mengakibatkan akses jalan terputus. Video ini dibagikan oleh akun Facebook Kausasi Balalogan. Dalam keterangan dalam video disebutkan bahwa kendaraan kini dapat melintasi jalan tersebut. Jadi kendaraan sudah bisa lewat guys. Jadi kemarin ini guys parah guys lumpuh total kendaraan guys. Tetapi sekarang sudah lancas. Jadi ke polisi lagi selfie guys. Jadi sudah lancar guys. Jadi oke guys. Jadi begitulah kondisinya guys. Longsor di Nrekang. Oke. Jangan lancas. 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 Terima kasih.